PT.Pos Indonesia Cabang Sukabumi melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Jayamandiri Kabupaten Sukabumi dalam pembayaran rekening pemakaian air. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penandatangan nota kesepahaman MOU antara kedua belah pihak yang dilakukan di aula kantor PDAM Tirta Jayamandiri Jalan Cirende Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dalam kerjasama ini konsumen atau masyarakat pelanggan PDAM dapat melakukan pembayaran air pada kantor pos melalui pelayanan sistem online payment point. Kerjasama ini jelas akan sangat mempermudah masyarakat sebab selain membayar rekening air juga dapat melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga di kantor pos. Direktur utama PDAM Tirta Jayamandiri Kabupaten Sukabumi Muhammad Kamaludin Zen mengatakan program ini untuk mendekatkan pelanggan terhadap PDAM. Dirinya ingin pelanggan ini sudah bisa membayar dimana saja dan ini merupakan sebuah keuntungan bagi pelanggan. Masalahnya kan untuk mendekatkan pelanggan terhadap PDAM, saya ingin pelanggan itu sudah bisa membayar dimana saja keuntungan untuk pelanggan ini. Keuntungan untuk PDAMnya bisa mempermudah pembayaran-pembayaran, jadi loket-loket kita bisa dibantu dengan adanya pembayaran-pembayaran online. Sementara itu perwakilan pos regional 5 Jawa Barat Deputi Bisnis Jasa Keuangan, Dodo, mengatakan saat ini kantor pos sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta, BUMN serta instansi pemerintah lainnya di daerah itu dalam pelayanan SOPP tersebut guna melayani masyarakat. Ini mengenai kerjasama untuk pembayaran rekening PDAM Kabupaten Soekarumi secara online di kantor pos. Manfaatnya? Manfaatnya sebetulnya dengan adanya kita membantu kepada masyarakat untuk kemudahan akses sebetulnya. Jadi pos mengumumkan salah satu pilihan bagi masyarakat yang terdekat tentunya, tentu saja ya. Siapa yang terdekat dengan pos jadi bisa melakukan pembayaran di kantor pos. Dalam mendukung pelayanan SOPP tersebut terdapat sekitar 4.000 outlet dan 6.000 agen pos yang tersebar di Jawa Barat dan 47 unit kantor pos yang tersebar di Kabupaten Soekarumi yang sudah online guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.